Intro Selamat siang pemirsa, inilah info terkini Sooranet TV bersama saya, Sirve Pemirsa demi meningkatkan SDM bagi para petani milenial di Kabupaten Mangkerai Dinas Pertanian menggelar kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan petani untuk gelombang pertama bertempat di Balai Latihan Kerja BLK Dalo Kecamatan Ruteng Kabupaten Mangkerai Kamis 21 Oktober 2021 Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Mangkerai Heribertus Gernabit yang didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Yosef Mantara dan Konstantinus Taf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan dan Kadis Kearsipan dan Perpustakaan Fenidiana Wanggut PLT Dinas Pertanian Kabupaten Mangkerai Hendrikus Ranarora dalam laporannya menyampaikan sasaran kegiatan ini menyasar 33 kelompok petani milenial yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Mangkerai Sementara untuk pelaksanaan kegiatan dibagi dalam 2 gelombang yaitu gelombang pertama tanggal 21 sampai dengan 22 Oktober 2021 sedangkan gelombang 2 akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 24 Oktober 2021 Untuk peserta lanjutnya sebanyak 131 orang dan petugas pendamping petani milenial sebanyak 25 orang sehingga total menjadi 156 orang Dalam laporannya PLT juga memaparkan tujuan dari kegiatan tersebut serta kriteria menjadi petani milenial Sasaran kelompok petani milenial sebanyak 33 kelompok yang tersebar di 12 kecamatan Lokasi pelatihan petani milenial Dinas Pertanian Kabupaten Mangkerai dibagi menjadi 2 lokasi kegiatan Satu di Agro Minabisata Jalo Dua di Aula SBD Senari Reo Jakal pelatihan dibagi menjadi 2 gelombang Satu, tanggal 21 sampai dengan 22 Oktober di Agro Minabisata Jalo Tanggal 23 sampai dengan 24 Oktober 2021 Di Aula SBD Senari Reo Peserta pelatihan terdiri dari anggota kelompok petani milenial Sejumlah 131 orang Dan petugas pendamping petani milenial sebanyak 25 orang Total peserta pelatihan 156 orang Pengertian petani milenial menurut DPS adalah petani yang berusia 19 tahun sampai dengan 39 tahun Dan atau petani yang adaptif terhadap teknologi digital Berdasarkan pengertian, maka secara umum dapat kita pahami bahwa profil petani milenial yang dibutuhkan dalam rangka regenerasi petani Ini harus memiliki kriteria dasar sebagai berikut Satu, sudah dewasa dan memiliki tanggung jawab minimal bagi dirinya sendiri dan keluarganya Dua, memiliki tekad dan semangat untuk terjun ke dunia pertanian Tiga, memiliki pengetahuan dasar tentang usaha kami Empat, memiliki kemampuan adaptasi terhadap kemajuan teknologi, terutama teknologi digital Memiliki jiwa kebirapusahaan Enam, memiliki kreativitas Tujuan Sementara itu Bupati Mangrai Herinabit dalam sambutannya mengatakan petani milenial merupakan investasi jangka panjang Di bidang pertanian mengingat saat ini banyak para petani yang sudah usia uzur Sehingga saatnya membentuk generasi baru di bidang pertanian yaitu petani milenial Dia juga menyampaikan harapannya ke depan para petani milenial ini bukan saja menjadi petani tetapi berkembang menjadi seorang pebisnis atau pedagang Lebih lanjut dia mengatakan di tahun 2021 dengan segala keterbatasan pembinaan terhadap para petani milenial ini akan terus dilakukan Kalau usaha ini mempunyai sederhana Kita akan jadi komunis dan bila usaha pembinaan Bisnis petani Saya mau kita tidak hanya menjadi petani, nanti kita bisa jadi pebisnis Jadi pedagang, itu kira-kira Kalau selama ini kita punya pembinaan yang jadi petani saja Ya di generasi kita, tidak hanya petani, kita juga berbisnis barang-barang itu Kita sedang bicara tentang bagaimana pertanian menggerai pada masa depan Lebih dari itu lagi, kita sedang bicara tentang masa depan anak-anak muda Tahun 2021 dengan segala keterbatasan, kita mulai dulu dengan yang ada Anggaran yang ada, mulai dulu 2022, kita akan lanjut lagi, lanjut lagi Nah harapannya apa? Kalau saya sebagai bupati menggerai harapannya apa? Tujuan akhir dari semua ini adalah produktivitas kita meningkat Produksi kita meningkat Sebagai bupati saya omong seluruh menggerai Kalau dulu, dua tahun lalu, tiga tahun lalu Yang tanam jahe hanya seribu petani Mudah-mudahan tahun depan bisa tiga ribu petani Berarti hasil totalnya meningkat Kalau dulu yang berusaha dibinang horti Hanya empat ribu petani Mudah-mudahan tahun depan bisa enam ribu Nah itu dia sedang Jadi dengan demikian maka orangnya bertambah Hasil juga pasti bertambah Yang demikian maka secara total mengerai Kita bicara tentang produksi yang meningkat Produksi yang meningkat Uang yang makin banyak Uang beredar yang makin banyak Itu maksud di program petani muda milenial Ini memang angkatan pertama ya Angkatan pertama seperti biasa Coba-coba nih Jadi kaya orang ini percobaan Tapi biasanya di percobaan itu Percobaan itu Hasil percobaan itu Kalau yang pertama Biasanya kalau dia bagus Bagus sekali Karena dia akan cari jalannya sendiri Menemukan jalannya sendiri Bahwa ada bimbingan dari Tidak pertanian Dari instruktur iya Tetapi lebih banyak kepada pencari sendiri Informasi baru Yang paling penting juga ini penting Untuk kita orang muda Buka diri Buka diri Ini kita mulai semua dengan niat baik Pemerintah mulai dengan niat baik Teman-teman ACKI semua datang hari ini Juga dengan niat baik Dan biasanya niat baik itu Akan menemukan jalannya Menuju kesuksesan Materi yang diberikan kepada peserta latihan Di antaranya Pembangunan pertanian di Kabupaten Mangerai Teknologi Budidaya Pertanian Modern Analisa Usaha Tani Teknologi Pemasaran Hasil Pertanian Modern Mekanisasi Pertanian Modern Sistem Pengairan Pertanian Modern Kredit Usaha Rakyat Sukses Story atau Cerita Sukses Mekanisasi Pertanian Manajemen Organisasi Kelompok Tani Perkembangan Holtikultura Tanaman Pangan Tanaman Perkebunan Di Kabupaten Mangkarai Demikian info terkini Suranet TV Saya Silvio Pabit Selamat siang dan sampai jumpa Terima kasih atas dukungan Nanti Terima kasih atas dukungan Terima kasih atas dukungan